Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bariana lina kali ini saya mau berbagi cerita tentang area mulut yaitu tentang rahang rahang saya pernah keselio disini jadi secara tiba-tiba rahang saya gak bisa terbuka itu pengalaman saya makanya saya bikin ini video biar kalian siapa tahu ada yang keselio terus ya ini berbagi cerita aja sih semoga kalian tidak kenapa-kenapa tapi namanya kecelakaan itu kan kita gak tahu ya saya juga gak disengaja ceritanya lagi mandiin keponakan saya waktu itu keponakan saya masih tiga tahunan lah sekarang sudah 11 tahun anaknya jadi sudah 8 tahun 9 tahunan yang lalu lah nah lagi mandiin keponakan saya merasa kadang-kadang kan kayak kepingin nelan ludah ya kalau lagi tidak sengaja kayak gitu nah tiba-tiba rahang ini gak bisa terbuka dan saya pernah dengar juga ada teman juga itu juga pernah keselio juga tapi dia ke dokter karena temanku tuh kujunya bule ya jadi dia banyak duit dia apa ke dokter kalau saya itu kebetulan gak ke dokter saya terapi sendiri terasa sakit sekali kalau mau buat makan itu gak bisa buka mulutnya kayak kepaksa gitu pokoknya gak enak banget ya kalau kita ada sesuatu yang mengganjal atau tidak enak itu ya nah ceritanya mau makan aja saya harus dipuluk dengan tangan harus ambil dengan tangan gak bisa pakai sendok karena tidak bisa membuka mulut mau makan harus pakai tangan mulutnya ya tangannya yang ke mulut langsung di jejel-jejelin begitu karena kalau pakai sendok kan gini gak bisa saya waktu itu nah terus saya terapi dengan cara saya sering pakaiin olesin minyak disini begini pakai minyak sesering mungkin terus sambil juga buka mulut sedikit-sedikit walaupun memang sakit gak bisa buka tapi ya kayak olahraga sedikit-sedikit lama-lama mungkin terus ini jadi kembali normal kurang lebih sebulanan kembali normal tapi memang tersiksa lah gak bisa buka mulut lebar itu juga tersiksa dan saya dengar juga tertawa lepas juga bisa mengakibatkan rahangnya keselio seperti saya tapi tertawa lepas mungkin ya gak semua orang tertawa lepas terus bisa jadi bagi teman-teman yang misalkan ada keselio rahangnya ya terapi aja sendiri di ini kalau yang ya kalau banyak duit gak apa-apa sih ke dokter kalau di Hongkong ini dokter itu mahal jadi saya waktu itu enggak ke dokter saya terapi sendiri disini saya pijit-pijit terus saya klinik ini gitu tapi pelan enggak enggak bisa enggak bisa cepat geraknya nah cuma itu aja berbagi kali ini berbagi pengalaman saya ya dan semoga kalian sehat-sehat semua ya yang lihat video saya semoga sehat dan baik-baik dikasih dikasih kesempatan ketemu lagi dengan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like serta komen terima kasih terima kasih